Hai semuanya, selamat datang di SimpliNoVision, dan sekarang saya akan menunjukkan kembali Android mobile development yang menghubungkan proyek react-native ke MySQL database saya melalui ExpressJS. Mari kita mulai. Saya sudah mengaktifkan semua proyek expressJS di port 3210, MySQL database di port 3306, dan proyek react-native saya berada di genymotion Android virtual device. Di MySQL, saya mempunyai database yang disebut Toko, jadi saya akan menggunakannya, dan mari kita lihat tabel di dalam database ini, saya akan menggunakan tabel Karyawan, saya bisa menggunakan tabel Asterisk dari Karyawan, untuk melihat semua data di dalam tabel. Bagus, ada data di sini, nd24. Di project react-native saya, saya memiliki form simpel yang berada di 2 input teks dan juga 2 opesitas touchable. Untuk post data dari react-native ke MySQL database saya melalui ExpressJS, dan untuk mendapatkan data kembali dari MySQL ke React Native melalui Express. Mari kita klik get button di sini, klik, nice, nd24. Ini datang dari MySQL database saya. Jadi, mari kita mengaktifkan sesuatu di input teks pertama, saya akan mengambilnya budi dan kemudian 21. Klik post, saya akan mengambilnya caca 32, post, dan klik get button, untuk mendapatkan data kembali dari MySQL. Get, andi, budi dan caca ada di project react-native saya. Di MySQL saya, mari kita klik, select asterisk dari karyawan, nice, ndi, budi, caca. Mari kita mengambil semua data di tabel karyawan, saya bisa klik delete dari karyawan, untuk mengambil semua data di sini. Okay, select asterisk dari karyawan. There is no data di sini. I will get the data on react-native project, no data. Let's type dd23, post, and ois21, post. Click get button to get the data back from MySQL. On MySQL, select asterisk dari karyawan. dd and ois are there. So that's it, a simple project using react-native, express, and MySQL database. Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and see you on the next simple project by Simply Innovation. Bye.